bismillahirrohmanirrohim ibu bapak yang saya hormati saya sampaikan informasi resmi dan terupdate hari ini yaitu konorer kategori ini akan jadi ASN P3K 2022 tanpa tes diangkat lebih dulu simak informasi resminya seleksi P3K tahun 2022 rupanya akan diutamakan bagi pelayanan dasar untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan meski demikian pengadaan seleksi P3K 2022 tidak akan meninggalkan jabatan yang lain dan tetap akan diperhitungkan pemerintah dalam hal ini telah memberikan informasi resmi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi pegawai ASN pada seleksi P3K 2022 menurut informasi dari pemerintah bahwa ada kategori honorer tertentu yang bisa diangkat menjadi pegawai ASN P3K 2022 tanpa tes pengangkatan honorer menjadi pegawai ASN P3K ini tentu tidak berlaku bagi seluruh honorer akan tetapi hanya berlaku bagi kategori tertentu saja lantas siapa yang akan diangkat tanpa tes menjadi pegawai ASN P3K dan bahkan bisa diangkat lebih dulu menjadi ASN sebagaimana diketahui bahwa dalam seleksi P3K guru 2022 akan ada pembagian kategori pelamar beberapa kategori pelamar tersebut yaitu kategori pelamar prioritas pertama atau P1 pelamar prioritas kedua atau P2 pelamar prioritas ketiga atau P3 dan kategori pelamar umum masing-masing kategori pelamar seleksi P3K 2022 akan menjalani segenap proses seleksi yang berbeda-beda sesuai dengan urutan prioritasnya namun menurut informasi bahwa pelamar yang masuk dalam kategori pelamar prioritas pertama atau P1 ternyata akan ditempatkan lebih dulu dan akan menjadi pegawai ASN sementara itu saat ini pemerintah telah menetapkan keputusan Mendik Butristek RI nomor 349-P-2022 yang berisi tentang petunjuk teknis dan juga simulasi jadwal seleksi P3K 2022 khususnya untuk jabatan fungsional guru Menurut informasi guru honorer P1 akan ditempatkan dan resmi menjadi ASN pada bulan Oktober 2022 sementara pelamar lain bisa masuk ke tahap seleksi jika masih ada sisa formasi lebih lanjut guru prioritas yang akan diutamakan oleh KM Digbud dalam seleksi P3K 2022 yaitu guru tenaga honorer kategori 2 yang lulus passing grade P3K pada tahun 2021 dan belum mendapatkan formasi guru ASN yang lulus passing grade P3K 2021 dan belum mendapatkan formasi guru lulusan PPG yang lulus passing grade pada PPK 2021 dan belum mendapatkan formasi guru swasta yang lulus passing grade P3K 2021 dan belum mendapatkan formasi Ibu Bapak itulah informasi mengenai honorer yang akan diangkat menjadi ASN PPPPK 2022 tanpa tes Ibu Bapak ini saja informasi resmi dan terupdate yang saya dapat sampaikan mudah-mudahan semuanya sukses dan lulus amin Allahumma amin semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati